Rahasia 180 Patung Mas Jilid 19 Betul, beberapa tamu yang sangat hebat tutur Lihun Nyo Nyo. Padahal Kiameng cukup kenal betapa tinggi Kung Fu Leng Jing Jing, kini ada tamu yang disebutnya. Sangat hebat, ini menandakan orang yang bakal menyatroni Lihun Tsu Chu ini memang bukan tokoh sembarangan. Memangnya siapakah mereka tanyanya kemudian. Hek Tomekar, sungguh memalukan, aku pun tidak tahu siapa mereka jawab Lihun Nyo Nyo. Mengapa Leng Tsu Chu bisa bersengketa dengan tokoh yang tidak diketahui asal-usulnya tanya Kiameng pula dengan heran. Tidak, sama sekali tidak ada sengketa apapun, tutur Lihun Nyo Nyo. Mereka seluruhnya bertiga orang, semuanya memakai kedok kulit manusia dan mengaku sebagai Duta Tian Ong Pang, Klik Raja Langit, setiap perguruan dan aliran persilatan diminta memujatian Ong Pang sebagai pimpinan dan setiap tahun harus membayar upeti satu laksatahil emas. Selama beberapa bulan ini ketiga Duta mereka berturut-turut sudah mengalahkan Ketua Siaw Lim Pai, Hoa San Pai dan Kong Tong Pai. Beberapa hari yang lalu mereka mengirim surat dan minta aku taklu kepada mereka atau membayar upeti, sesuai kehendak mereka. Mereka menyatakan akan datang minta jawaban tegas hari ini. He he, memang sudah aku siapkan jawaban tegas, yaitu dengan tongkatku ini, Kiameng tercengang oleh cerita itu, serunya wah, bisa terjadi. Setiap orang di antara ketiga Duta mereka itu memang mempunyai kemampuan mengalahkan setiap ketua perguruan dan aliran manapun, dan tidak ada orang mengenali asal-usul mereka Kiameng menegas. Ya, ilmu silat mereka sangat majemuk, yang sukar dibayangkan adalah kira mereka mengalahkan pimpinan setiap perguruan dan aliran, yang digunakan selalu dengan kungfu perguruan yang dihadapinya, tergerak hati Kiameng, ucapnya, Ah, jika begitu, ketiga Duta Tian Ong Pang itu sangat mungkin adalah sekomplotan dengan orang berkedok hijau itu. Apakah kungfu orang berkedok hijau itu juga sangat majemuk? Tanya Lihun Nyo Nyo terkesiap. Betul, menurut cerita Ah Pang Chu dari Kai Pang, katanya kungfu orang itu sangat majemuk dan mahir kungfu andalan berbagai perguruan terkemuka, begitu pula bertiga anak muridnya, Oh ya, tadi kau bilang It Sik Sin Kai hanya sanggup melawan tiga ratusan jurus terhadap si orang berkedok hijau. Betul, dari itu dapat disayangkan kepandainya memang lebih tinggi daripada Tiamong Chiong Li Chin. Jika begitu, bila Tian Ong Pang ada seorang Pang Chu, mungkinkah dia adalah orang berkedok hijau itu ya? Sangat mungkin, jawab Kiameng Prihatin. Akan tetapi orang berkedok hijau itu kan tidak berada di Tiong Goan, masa anak buahnya berani berbuat keonaran sebesar ini ujar Lihun Nyo Nyo. Jika Leng Tuju bilang setiap orang dari ketiga duta Tian Ong Pang itu mempunyai kemampuan mengalahkan setiap ketua perguruan dan aliran manapun, kalau benar begitu, kenapa mereka tidak berani berbuat sekehendaknya Lihun Nyo Nyo mengangguk perlahan dan terdiam? Tentang ketiga duta itu, ucap Kiameng pula dengan tersenyum, sementara ini tidak perlu dipersoalkan apakah mereka anak buah si orang berkedok hijau atau bukan, yang jelas tanpa sebab dan tanpa alasan mereka mengganggu ketenangan Lihun Tzu kalian, ini menandakan mereka sedang melakukan rencana penaklukan setiap aliran dunia persilatan secara bertahap. Urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak seperti ini, mengapa Leng Tuju melarangku ikut campur kau tahu, selama berpuluh tahun tidak pernah ada orang mencari perkara ke Lihun Tzu kami ini, jengat Lihun Nyo Nyo. Sekarang ketiga keparat itu berani mengirim surat tantangan kepadaku dengan nada yang congkak, sedikit pun tidak menghargai diriku, sebab itulah aku ingin minta bantuan luar dan akan aku hadapi mereka sendirian, jika demikian kira berpikir Leng Tuju, aku kira engkau pasti akan kalah Lihun Nyo Nyo mendengus kekurang senang, hektometer, kau anggap aku pasti bukan tandingan mereka, begitu jika satu lawan satu, mungkin Leng Tuju ada kesempatan akan menang. Sekarang ingin aku tanya, selain engkau sendiri, siapa lagi di antara pembantumu yang sanggup menghadapi kedua duta Tianong Pang yang lain meski tidak ada, namun sudah ada akalku untuk menumpas musuh, bila mana aku rasakan tidak sanggup bertahan, dapat juga aku halau mereka pulau ini, apa akal Leng Tuju, bolehkah aku beritahukan padaku? aku tanya Kiameng. Lihun Nyo Nyo mengangguk, dengan suara lirih ia tuturkan tipu akalnya yang telah disiapkan untuk menghadapi musuh. Kiameng manggut-manggut, katanya, sekalipun akal Leng Tuju ini cukup bagus, namun bagaimana dengan nasib para perempuan cacat yang tidak paham ilmu silat penghuni pulau ini kemarin sudah aku pindahkan mereka ke suatu tempat yang aman, tutur Lihun Nyo Nyo dengan tertawa. Bagus kalau begitu, cuma apabila Leng Tuju percaya padaku, bolehlah izinkan diriku tinggal di sini untuk mengikuti apa yang bakal terjadi nanti untuk menonton keramaian saja. Boleh-boleh saja, cuma ingat, dilarang ikut turun tangan. Baiklah, biar aku mengintip saja dari tempat tersembunyi tengah bicara, seorang pelayan datang melapor bahwa perjamuan sudah siap. Lihun Nyo Nyo lantas membawa Kiameng ke rumah makan. Baru masuk ruang makan, terlihatlah seorang perempuan berpakaian singkat berlari datang memberi lapor, lapor 7, ketiga orang Tian Ong Pang sudah memasuki perairan Tong Ting Oh kita jenis kapal apa yang mereka tumpangi. Tanya Lihun Nyo Nyo dengan tenang. Dari merpati pos yang dikirim menara pengintai sana, katanya mereka menumpang sebuah rakit kayu, lapor perempuan tadi. Mereka hanya bertiga dan tidak membawa kawan lain, tanya pula Lihun Nyo Nyo. Ya, mereka tidak menyewa tukang perahu, juga tidak ada pembantu lain, mereka meluncurkan rakit dengan kekuatan kebasan lengan baju dan tolakan angin pukulan, tutur perempuan itu. Air muka Lihun Nyo Nyo agak berubah, masih beberapa jauh jarak mereka dari sini kira-kira masih 20 li jauhnya, sedikitnya perlu setengah jam baru dapat mencapai pulau kita, ehem, baiklah, nanti kalau mereka sudah mendekati pulau kita boleh datang lapor lagi, perintah Lihun Nyo Nyo. Perempuan itu mengiakan dan mundur diri. Lalu Lihun Nyo Nyo berkata kepada Supiameng, mari, kita makan dulu, setelah mengambil tempat duduk, menyusul datang seorang perempuan buta setengah baya mengiringi mereka makan. Dengan tertawa Lihun Nyo Nyo tanya Supiameng, apakah Susiau Hiap masih kenal kawanan kami ini? Kiameng memandang sikap perempuan buta setengah baya itu, jawabnya sambil menggeleng maaf, tempoh hari waktu aku datang ke pulau ini, rasanya belum bertemu dengan Toa Nyo ini. Tanda petik, dia bukan lain daripada Chiok Biao Eng, Chiok Hao Hoat yang dahulu menyaru sebagai diriku itu, tutur Lihun Nyo Nyo dengan tertawa. Kiranya dahulu waktu Kiameng berjumpa dengan Chiok Biao Eng, saat itu diadalam keadaan menyaru sebagai Lihun Nyo Nyo, maka wajah aslinya tidak dikenal. Kiameng berseru kaget dan berbangkit memberi hormat. Katanya, Ahaha, kiranya Chiok Hao Hoat adanya. Maaf bila aku kurang hormat karena sudah Panglin Chiok Biao Eng membalas hormat dan menjawab, Su Siow Hiap jangan sungkan. Setelah duduk kembali, Kiameng coba tanya, Dauluker bagaimana Chiok Hao Hoat melepaskan diri dari recokan kuikot jibus yang sungguh lucu kalau aku ceritakan, tutur Chiok Biao Eng tertawa. Meski kedua setan itu memaksa aku membawa mereka untuk mencari Saiho Atu, namun mereka berdua pada dasarnya memang pemalas, baru menempuh perjalanan sehari semalam mereka sudah menguap dan berkedok kantuk, katanya ingin tidur. Kesempatan itu segera aku gunakan untuk minta istirahat dulu. Setelah kami berhenti di suatu tempat sepi, mereka berunding dan sepakat yang seorang tidur dan yang lain menjaga diriku. Yang tidur lebih dulu adalah si setan kayu. Akan tetapi ketika si setan lempung melihat aku tidur dengan nyenyak, ia sendiri pun tidak tahan dan akhirnya terpulas juga dan kesempatan itu lantas digunakan Chiok Hao Hoat untuk meninggalkan mereka ucap Kiameng dengan tertawa. Memang betul. Coba, lucu atau tidak kata Chiok Biao Eng. Li Hun Nyo Nyo mengajak angkat cawan, katanya, marilah kita makan sembelari bicara setelah makan minum cukup kenyang. Perempuan semula datang melapor lagi tecu jarak mereka dengan pulau kita tinggal 3-4 li saja. Baik, lakukan menurut rencana, kata Li Hun Nyo Nyo. Tunggu setelah mereka mendarat segera berusaha menyabot rakit mereka, setelah perempuan baju singsat itu pergi, Li Hun Nyo Nyo lantas berkata kepada Chiok Biao Eng, apakah semuanya sudah siap? Sudah, begitu tanda bahaya digunakan, segalanya lantas mulai bergerak, jawab Chiok Biao Eng. Jika begitu, saat ini boleh mulai membunyikan genta tanda bahaya perintah Li Hun Nyo Nyo. Chiok Biao Eng mengiakan dan segera meninggalkan meja makan. Ia berdiri di depan pintu sama dan memberi tanda. Dalam waktu singkat terdengarlah bunyi genta yang riuh nyaring. Setelah bunyi genta, diperlukan berapa lama baru seluruhnya dapat dipindahkan, tanya Kiameng. Tidak lama, dalam waktu setanakan nasi saja sudah selesai, mungkinkah tempat sembunyi kalian akan diketahui ketiga orang musuh itu? Tidak, mereka datang dari depan pulau dan kami turun melalui pintu belakang, tutur Li Hun Nyo Nyo. Sampai di sini, segera ia pun meninggalkan meja makan dan berkata, Mari, biar aku tunjukkan suatu tempat sembunyi bagimu. Ia bawa Kiameng keluar dari ruang makan dan menuju ke bawah sebatang pohon beringin yang rindang, ucapnya sambil mendongak, Boleh kau panjat ke atas pohon ini, dari atas tentu dapat kau ikuti segala kejadian di bawah. Cuma ingat, engkau dilarang ikut campur tangan. Bila melihat kami kabur, sebaiknya kau pun ikut lari saja, baiklah, Kiameng mengangguk. Biar aku saksikan pertarungan yang menarik. Cuma, bila salah seorang di antaranya dapat dirobohkan Leng Tocu, tentunya aku boleh muncul lu untuk membantu Leng Tocu membereskan dua orang lain, boleh. Li Hun Nyo Nyo berpikir sejenak, katanya kemudian, Baiklah, boleh juga. Saat ini mungkin mereka sudah mendarat. Silakan Susi Yau Hiap memanjat pohon. Kiameng mengiakan dan melompat ke atas pohon beringin tua itu. Pada saat itu perempuan berbaju singsa tadi tampak memimpin tiga orang berlari dari jauh dan melapor kepada Li Hun Nyo Nyo, lapor Tecu, mereka sudah tiba Li Hun Nyo Nyo menyatakan tahu, bersama Chiok Biao Eng segera mereka menuju ke lapangan sana. Kiameng menyingkap ranting pohon yang rimbun itu dan mengintai jauh ke sana. Terlihat segena orang perempuan di pulau kecil ini sudah lenyap tanpa bekas. Diam-diam ia kagum atas disiplin yang ditanamkan Li Hun Nyo Nyo terhadap anak buahnya. Diam-diam ia pikir bila hari ini tidak terjadi sesuatu di luar perhitungan, nasib ketiga orang Tian Ong Pang itu pasti akan mati konyol di sini. Tengah pikir, ketiga Duta Tian Ong Pang sudah memasuki lapangan. Berbareng Li Hun Nyo Nyo dan Chiok Biao Eng juga muncul di lapangan itu. Kedua pihak berhadapan dalam jarak belasan meter, lalu kedua pihak sama memandang dengan diam. Ketiga orang yang pernah mengalahkan ketua Siaul Impai dan ketiga perguruan besar lain, semuanya memakai penutup muka yang tipis serupa kulit manusia, sebab itulah air muka mereka kaku dan dingin, yang lebih membingungkan orang adalah perawakan mereka, bajunya dan gerak-geriknya juga sama sehingga sepintas pandang mereka seperti saudara kembar tiga dan sukar di bedakan satu sama lain. Kedok yang mereka pakai itu sangat tipis, sebab itulah sedikit banyak perubahan air muka mereka masih dapat terlihat, yang menghias wajah mereka sekarang agaknya semacam senyuman ejek mereka sama memandangi Li Hun Nyo Nyo dengan tenang. Setelah sekian lama seorang di antaranya baru berucap, Leng Jing Jing, kami sudah menyampaikan surat peringatan tentu sudah kau terima bukan ya, sudah aku terima jengek Li Hun Nyo Nyo. Lalu, bagaimana keputusanmu tanya pula orang itu? Apakah kamu akan taklu kepada Tian Ong Pang kami atau setiap tahun mau setor upeti satu laksatahil emas sebagai biaya perlindungan sebelum aku jawab, ingin aku minta sedikit penjelasan, ucap Li Hun Nyo Nyo. Penjelasan apa kau minta ingin aku ketahui yang berbicara denganku sekarang ini beberapa kutu busuk macam apa jengek Li Hun Nyo Nyo. He he, meski ucapanmu ini agak kurang sopan, namun tetap akan aku beri penjelasan. Aku ini duta dan yang nomor satu dari Tian Ong Pang. Kawan di sebelah kiriku adalah duta nomor dua dan yang di sebelah kanan adalah duta nomor tiga, selain itu, aku ingin tahu pula Tian Ong Pang itu barang macam apa lagi tanya Li Hun Nyo Nyo. Si orang yang mengaku sebagai duta nomor satu itu hanya mendengu sekali, namun tetap memberi jawaban, Tian Ong Pang kami adalah sebuah organisasi yang baru berdiri belum lama ini, tujuannya ingin mempersatukan dunia persilatan dan melaksanakan keadilan bagi sesamanya, Pang Cu kalian orang macam apa tanya Li Hun Nyo Nyo. Tentang ini, biarlah nanti kalau Leng Cu Cu sudah bergabung dengan Pang kami batu aku beritahu, Tidak, biarpun mataku buta, namun hatiku tidak buta. Sebelum aku tahu jelas orang macam apa Pang Cu kalian, bila aku takluk begitu saja dengan ngaur, apakah aku takkan ditertawakan orang Leng Cu Cu tidak perlu khawatir akan hal ini. Saat ini setiap orang persilatan sama tahu ketua Siow Lim Pai dan sebagainya telah kami kalahkan, berdasarkan perhitungan apa yang terjadi ini, tentu dapat kau bayangkan betapa tinggi kemampuan Pang Cu kami. Maka Leng Tuju boleh bergabung saja dengan Pang kami dan tidak perlu khawatir ditertawakan orang, tidak, jawab Li Hun Nyo Nyo tegas, untuk bergabung juga tidak sulit, syaratku juga ringan, asal saja Pang Cu kalian mau mencucikan kakiku segera aku berjanji akan bergabung dengan Pang kalian. Tentu saja Duta Nomor Satu itu sangat marah, bentaknya, dasar tua bangka buta, bicara setian lama ternyata kamu tidak ada niat baik. Apakah kami sudah bosan hidup? Ya ya, cuma kalian mungkin tidak mampu membinasakan diriku, sinar mati si Duta Nomor Satu berkilat tajam, ia terkekeh dan berkata, He he, biar aku katakan padamu, bukan saja aku mampu membinasakan bahkan hari ini kami akan membual ludes Li Hun Nyo Nyo kalian ini tanpa tertinggal satu nyawapun, huh, jika begitu, apalagi yang kalian tunghu jengek Li Hun Nyo Nyo sambil melintangkan tongkatnya, he he, Leng Jing Jing, jangan kau kira kamu sangat cerdik. Ketahuilah bahwa kami sudah tahu akal busukmu, lebih baik kamu menyerah saja secara baik-baik airmu kali Hun Nyo Nyo agak berubah jengeknya, hektometer, tampaknya kamu seperti seorang ahli nujum yang dapat meramal apa yang belum terjadi. Boleh juga coba kau katakan, akal apa yang telah aku siapkan untuk menghadapi kalian he he, kalian telah siap membakar Li Hun Tzu ini agar kami terkurung mati di pulau ini, benar tidak jengek si duta nomor satu. Tergetar hati Li Hun Nyo Nyo. Namun sedapatnya ia berlagak tenang, jawabnya, haha, itu memang gagasan yang baik. Cuma sayang, betapapun aku harus memikirkan kepentingan ribuan orang perempuan cacat di pulau ini, kalau tidak akal yang kau katakan itu memang boleh juga dicoba, huh, tidak perlu kau putar lidah untuk menutupi akal busukmu itu. Sebelumnya kamu sudah menyingkirkan kawanan perempuan yang tidak paham ilmu silat itu dan cuma tertinggal ratusan orang perempuan yang mahir ilmu silat. Pula saat mereka pun sedang diungsikan dengan perahu melalui belakang pulau ini. Akal yang telah kamu atur adalah, pertama, bila mana kami bertiga sudah mendarat, lalu rakit kami akan melemparkan moyantan dan kabur menumpang kapal yang terakhir. Pada waktu itu anak buahmu akan melepaskan panah berapi dari atas kapal agar segenap pepohonan dan bangunan di pulau ini terbakar hidup-hidup di sini. Betul tidak pucat pasi airmu kali Hun Nyo Nyo, sama sekali tak tersangka olehnya bahwa pihak lawan ternyata sudah dapat menyelidiki dan jelas akan rencananya, dan kalau pihak lawan sudah tahu dia bakal membakar lihuntu dan tetap berani datang menantangnya, ini menandakan sebelumnya mereka sudah siap dengan care perlawanan yang baik, juga menandakan rencana yang telah diaturnya pasti akan gagal total. Seketika butiran keringat dingin memenuhi kening lihuntu juleng jing jing, diam-diam su kiameng yang mengintip di tempat sembunyinya juga terkejut. Ia menyadari setelah keadaan berkembang sedemikian rupa, jelas perangkap yang telah diatur lihun Nyo Nyo itu telah gagal total. Sekarang selain bertempur mati-matian jelas tidak ada jalan lain. Sebab itulah ia bertekad akan turun tangan membantu lihun Nyo Nyo. Segera kiameng mengeluarkan salepan tigas kauhuntan buatan saihoatu itu dan nipolesnya di dekat lubang hidung. Kauhuntan pun disiapkan di tangan setiap saat akan dilemparkannya. Pada saat itu si duta nomor satu sedang terbahak-bahak gembira ketika dilihatnya sikap lihun Nyo Nyo yang agak gugup itu, jengeknya, hah, leng jing jing, sekarang biar aku perlihatkan lagi sesuatu benda kepadamu sembari bicara ia angkat tangan dan memberi tanda, serentak tiga sosok bayangan orang tampak melayang tiba dari ujung lapangan sana secepat terbang. Sesudah dekat, terlihat usia ketiga orang ini rata-rata sudah tahun 1950-an, semuanya berdandan sebagai kaum nelayan. Akan tetapi pada tangan mereka masing-masing sekarang sama menjinjing empat buah kepala orang perempuan dengan darah masih menepes. Tiga orang membawa dua belas buah kepala sungguh mengerikan bagi yang melihatnya. Meski lihun Nyo Nyo dan Ciok Biao Eng adalah orang buta, namun dapat mereka dengar ketiga orang musuh sudah sampai di lapangan itu dan terendus juga bau wangir darah keruan air muka mereka sama berubah pucat, sebab mereka tahu tentu sebagian anak buahnya telah dibunuh pihak lawan. Begitulah setelah ketiga orang kakek berdandan sebagai nelayan itu berada di tengah lapangan segera. Mereka melemparkan kedua belas buah kepala perempuan itu ke tanah. Si duta nomor satu lantas terbahak-bahak, katanya, Nah, lengjingjing kedua belas buah kepala ini adalah tukang perahu kalian. Mereka sudah siap membawa pergi kedua belas buah perahu dengan rantusan anak buahmu. Maka lebih dulu telah aku kirim orang untuk memunggal kepala mereka, sungguh kejut sekali lihun Nyo Nyo dan juga sangat murka. Kulit mukanya berkerut-kerut menahan gejolak perasaannya, kedua matanya yang buta itu seakan-akan hendak menyemburkan api. Gigi pun gemertak. Sampai agak lama barulah tercetus dengusan pedih, Bagus, hari ini kalau bukan aku yang gugur biarlah kalian yang harus mampu sembari bicara. Segera ia putar tongkatnya dan menerjang maju, dengan dasya tongkatnya terus menyabet. Kung Fu Leng Jingjing memang tidak di bawah setiap ketua perguruan besar, sekarang ia menyerang dengan murka, tentu saja daya serangnya lihai luar biasa bagai gugur gunung dasyatnya. Namun si duta nomor satu ternyata tidak gentar sedikitpun. Begitu melihat tongkat lawan menyerang tiba, bukannya mundur ia berbalik melangkah maju, ketika tongkat hampir menyambar tubuhnya, sekonyong-konyong ia meloncat ke atas, pada saat menghindari tongkat itulah berbareng kedua kakinya menendang secara beruntun mengarah dada lawan. Serangan demikian bagi lawan yang sama kuat boleh dikatakan cuma untuk bertahan saja, meski juga sedikit menyerempet bahaya. Namun bagi Lihun Nyo Nyo yang buta, kerusi duta nomor satu ini lebih memperlihatkan keculasannya. Akan tetapi, biarpun Matt Lihun Nyo Nyo tidak dapat memandang, namun kemahirannya mendengarkan sambaran angin dan memerdakan arah serangan justru satu tingkat lebih tinggi daripada orang lain. Begitu mendengar suara angin segera ia tahu si duta nomor satu telah meloncat ke udara, juga tahu pihak lawan sedang menendangnya secara berantai. Sebab itulah ia sengaja setengah berjongkok ke bawah, tangan kiri terus terangkat ke atas melancarkan suatu pukulan keras. Di tengah gelap tertawasi duta nomor satu, tubuhnya yang mengapung itu mendadak berjumpalitan ke samping sehingga beberapa meter jauhnya. Ketika kaki menyentuh tanah secepat kilat ia putar tubuh dan juga melancarkan pukulan dasyat dari jauh. Begitulah kedua orang itu saling serang dengan cepat dan ketat. Pada saat itu pula si duta nomor dua juga telah menerjang maju ke arah Chiok Biao Eng, katanya dengan terkekeh, Hehe, Chiok Biao Eng, supaya kamu tidak menganggur, sambutlah seranganku ini. Sembari bicara sebelah tangannya lantas menghantar muka Chiok Biao Eng. Cepat Chiok Biao Eng mengegos sambil melolos pedang, menyusul pedangnya lantas menebas. Serangan cepat dan ganas, menandakan akan bertempur mati-matian. Duta nomor dua itu mendengus, ia mengelak menyusul sebelah kakinya mendepat bagian bawah Chiok Biao Eng. Begitulah terjadi pertarungan sengit seperti partai antara Li Hun Nyo Nyo melawan si duta nomor satu. Akan tetapi setelah mengikuti pertempuran itu sejenak, segera Chiang Meng tahu Chiok Biao Eng pasti bukan tandingan si duta nomor dua. Sedangkan Li Hun Nyo Nyo, meski untuk sementara dapat mengimbangi si duta nomor satu, namun melihat gelagatnya juga takkan tahan lama. Hal ini sangat mengejutkan Chiang Meng. Ia pernah menyaksikan betapa tinggi kepandaian si pedang emas si HOU bertiga, sekarang merasa ketiga duta Tian Ong Pang ini ternyata lebih liai daripada si HOU bertiga. Berdasarkan apa yang terlihat ini, ia pikir andaikan dirinya ikut terjun menghadapi si duta nomor tiga juga sukar memperbaiki posisi Li Hun Nyo Nyo yang bakal kalah itu. Sebab itulah ia mengambil keputusan akan melemparkan dulu sebuah kauhuntan buatan si HOU atusin tiongha itu. Pada saat dia sudah hampir melemparkan granat berbau obat bau itu, tiba-tiba terlihat langkah Chiok. Biao Eng agak sempoyongan dan menyurut mundur dua-tiga langkah, sebaliknya si duta nomor dua terus mendesak maju, secepat kilat ia sambar kedua kaki Chiok Biao Eng terus diangkat ke atas. Keruan Kiameng terkejut, cepat ia lemparkan kauhuntan. Belang segera terdengar jeritan pula, suara ledakan kauhuntan dan jeritan ngeri Chiok Biao Eng timbul bersama. Seluruh lapangan itu pun berubah menjadi lautan asap kuning tebal yang bergulung-gulung. Dalam sekejap itu pertempuran dasyat tadi pun terhenti, suasana menjadi sunyi senyap tanpa terdengar apapun. Diam-diam Kiameng bergirang, ia tahu ketiga duta itu pasti tidak tahu bahwa yang diledakan itu berasap yang dapat membuat orang pingsan. Sebab itulah kemungkinan mereka akan pingsan sangat besar, dan asalkan salah seorang di antara mereka jatuh pingsan tentu sulit lagi untuk dikorek keterangannya mengenai organisasi Tian Ong Pang. Keadaan masih sunyi senyap, asap kuning tebal lambat laun mulai buyar. Tidak lama kemudian keadaan di lapangan itu semar-samar sudah mulai kelihatan. Akan tetapi yang segera terlihat menggelepak di lapangan itu justru adalah Lihun Nyo Nyo, Chiok Biao Eng dan ketiga kakek yang berdandan sebagai nelayan tadi. Sebaliknya ketiga duta Tian Ong Pang yang lihai itu sudah lenyap tanpa bekas. Sedangkan Chiok Biao Eng yang terlihat itu sungguh keadaannya yang membuat orang ngeri dan tidak sampai hati untuk memandangnya lagi. Tubuh perempuan buta itu sudah derobek menjadi dua bagian oleh si duta nomor dua sehingga semua isi perutnya berhamburan di tanah dengan darah munkrat kemana-mana. Hanya tertegun sejenak, segera Chiok Biao Eng meloncat turun, memburu ke samping Lihun Nyo Nyo, ia poles sedikit seleb di lubang hidung orang, mengamati sekitarnya dan tetap tidak tertampak bayangan ketiga duta Tian Ong Pang itu. Diam-diam Chiok Biao Eng merasa heran, pikirnya, sungguh aneh, Kauhuntan buatan Sai Hoa Tu yang khas ini hanya pernah digunakan satu kali di Tiong Goan, mengapa ketiga duta Tian Ong Pang ini sudah tahu Kero mengamankan diri dengan menahan nafas supaya tidak jatuh pingsan dan lantas terpikir pula olehnya, wah, celaka. Jika mereka sudah tahu Kero melawan granat berbisa ini, tentu mereka tidak kabur meninggalkan Lihun Tu. Lalu, sebentar bila asap kuning sudah buyar bersih, tentu mereka akan datang lagi, terpikir demikian, cepat ia mengangkat Lihun Nyo Nyo yang pingsan itu. Akan tetapi pada saat itu juga Lihun Nyo Nyo sudah mulai shuman. Melihat kelopak mateleng Jingjing mulai bergerak, cepat Kiameng berbisik dan bertanya, Leng Tujuh, Engkau tidak apa-apa bukan Lihun Nyo Nyo terdiam sejenak, agaknya sedang mengingat-ingat apa yang terjadi lalu ia memberosot turun dari ponongan Su Kiameng dan bertanya, Apakah yang terjadi tadi aku melemparkan sebuah kauhuntan tutur Su Kiameng? Dari mana kau dapatkan benda seperti itu? Dutanya Lihun Nyo Nyo. Aku dapatkan dari Sai Hoatu ketika dia binasa di kota Masana, kata Kiameng. Kauhuntan ini ternyata sangat liai, semula aku kira Chiok Hao Hoat yang melemparkannya maka tidak aku perhatikan, siapa tahu ketika aku rasakan baunya tidak sama dengan granat berasap buatanku namun sudah nasib. Eh, dimanakah ketiga duta keparat itu Kiameng menjawab dengan khawatir, sudah kabur. Mungkin mereka sudah kenal kauhuntan maka begitu melihat yang meledak berasap kuning segera mereka menahan nafas dan berhasil lari. Dan bagaimana dengan Chiok Hao Hoat tanya pula Lihun Nyo Nyo. Kiameng terdiam sejenak, akhirnya menjawab, dia sudah, sudah meninggal tergetar tubuh Lihun Nyo Nyo, ucapnya dengan pedih, apabila lebih cepat aku lemparkan yang melutan tentu dia takkan mati secepat ini. Ya, betul mengapa Leng Chuchu tadi tidak mau melemparkan yang melutan tanya Kiameng. Soalnya ingin aku biarkan kau lihat jelas asal usul kung fu mereka, ujar Lihun Nyo Nyo dengan sedih. Dan bagaimana, sudah kau kenali gaya kung fu mereka tidak? Jawab Kiameng dengan malu. Pada waktu si duta nomor satu bergebrak dengan Leng Chuchu, semula dia menggunakan tendangan berantai gaya kung fu Xiaolin Pai, kemudian dia menggunakan ilmu pukulan Pat Kua Chiang dari Butong Pai, berulang ia ganti kung fu dari perguruan yang berbeda-beda, setelah berhenti sejenak, lalu ia sambung pula, untung kita sudah berhasil menangkap tiga anak buahnya, aku pikir kita dapat mengorek keterangan dari mereka, terbangkit semangat Lihun Nyo Nyo, katanya Oh Oh, ketiga orang yang datang kemudian itu dapat kau robohkan dengan asap kauhuntan betul, jawab Kiameng. Ketiga duta keparat itu sangat mungkin akan datang lagi, marilah lekas kita membawa pergi ketiga orang tawanan ini, segera ia menuju ke sana dan memanggul dua orang kakek yang berdandan sebagai nelayan itu. Lihun Nyo Nyo juga memanggul seorang lagi lalu mendahului melangkah dan berkata, silakan susiau hiap ikut padaku, meski matanya buta, namun keadaan di atas pulau baginya serupa dia apal terhadap jarinya sendiri. Dengan langkah cepat ia membawa Kiameng meninggalkan lapangan itu dan masuk ke kamar tidurnya, ia pencek alat rahasia sehingga terbuka sebuah pintu rahasia dengan menunduk ia mendahului menerobos ke dalam. Di dalam pintu rahasia itu adalah sebuah jalan di bawah tanah yang menurun miring ke bawah. Ia memberi petunjuk kepada Kiameng agar merapatkan lagi pintu rahasia. Lalu mendahului lagi menerobos lorong bawah tanah itu. Sembari mengimpil di belakang orang Kiameng bertanya, lorong bawah tanah ini menembus kemana menembus ke tepi danau, tutur Liyu Niyu Niyu. Apakah Leng Cucu bermaksud meninggalkan pulau ini sekarang juga tidak? Di bagian tengah lorong bawah tanah adalah sebuah kamar biarlah kita istirahat dulu di kamar itu. Lorong itu lurus ke depan, cuma gelap gulita, jari sendiri pun tidak kelihatan, kira-kira 200 langkah, tiba-tiba ada cahaya api di depan sana. Kiranya mereka sudah sampai di kamar yang dituju. Kamar di bawah tanah ini luasnya kurang lebih 5 meter persegi, sekelilingnya adalah dinding batu, ada sebuah pintu besi yang menghadap lorong, bagian atap kamar terbingkai satu biji mutiara besar yang memancarkan cahaya gemerlapan untuk menerangi kamar itu. Lihun Niyu Niyu melemparkan si kakek yang dipanggulnya, lalu berkata, Susio Hiap, bagaimana bentuk ketiga orang ini? Kiameng juga melemparkan kedua orang yang dipanggulnya dan menjawab. Mereka berdandan sebagai kaum nelayan, usianya rata-rata tahun 1950-an, di Danau Tongting ini ada banyak kaum nelayan, pantas anak buahku dapat dikebuah beboi mereka, ucap Lihun Niyu Niyu Gegetun. Ai, aku kira ratusan anak buahku itu mungkin sudah terbunuh semua oleh ketiga orang ini. Kiameng coba menutup Hiatu kelumpuhan salah seorang kakek itu, lalu ia tanya Leng Jingjing, apakah Leng Tucu ingin menyadarkan mereka untuk ditanya ia, di sini cukup aman, Lihun Niyu Niyu mengangguk. Aku kira ketiga duta keparat itu takkan menemukan tempat ini, Kiameng lantas mengeluarkan salep dan memoles sedikit di lubang hidung mereka, sejenak kemudian ketiga kakek itu mulai siuman. Susio Hiap, bagaimana kalau aku yang memeriksa ketiga orang ini? Tanya Lihun Niyu Niyu. Kiameng tahu dirinya tidak sampai hati untuk memeriksa tawanan secara kejam, Bila Leng Jingjing yang memeriksa mungkin akan lebih besar hasilnya, maka ia mengangguk dan berkata, Baik, silakan Leng Tucu Lihun Niyu Niyu lantas menyerap kedua kakek itu ke kaki dinding sana dan membiarkan mereka duduk bersandar, lalu ia cengkeram salah seorang kakek itu dan ditekan ke dinding sembelari bertanya dengan muka bengis, Nah, kawan, coba beritahukan dulu namamu. Kakek itu memejamkan matel, tanpa menjawab rupanya ia sudah siap menerima segala akibat daripada tutup mulutnya itu sekalipun harus mengalami siksaan. Lihun Niyu Niyu mengguncang tubuh orang dengan kuat sambil membentak? Kamu dengar tidak? Lekas bicara timbul senyum ejek pada wajah kakek itu, jawabnya, Huh, mau bunuh atau mau cincang boleh terserah padamu, kenapa mesti banyak omong Lihun Niyu Niyu mendengus, Hektometer, apakah betul ucapanmu kalau aku sampai menghernyitkan kening sedikit saja aku bukan lagi orang Tian Ongpang, ucap kakek itu. Bagus dengus Lihun Niyu Niyu, lalu ia tanya Kiameng, Susio Hiap, adakah kau bawa belati? Coba aku pinjam, Kiameng meloloskan belatinya dan diberikan kepada Leng Jing Jing. Setelah menerima belati, Lihun Niyu 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 lantas menarik tangan kiri si kakek, mendadak belati itu ditubleskan pada telapak tangan orang sehingga terpantek di dinding. Habis itu Iap pun mengeluarkan belatinya sendiri, sebelah tangan si kakek yang lain juga dipaku di dinding. Dengan begitu kakek itu terpantek tegak di kaki dinding. Apakah benar dia tidak mengernyitkan kening tanya Lihun Niyu Niyu kepada Su Kiameng? Masa tidak, dia tidak menemui syarat untuk mengaku sebagai jagoan Tian Ongpang, kata Kiameng dengan tertawa. Jika begitu, coba pinjam lagi pedangmu, ucap Lihun Niyu Niyu. Kiameng mengangsurkan pedangnya, diam-diam ia pun merasa ngeri, katanya. Coba Leng Cucu tanyai dia lebih dahulu, bila mana ada menjawab, tidak, aku tidak ingin buang-buang waktu, potong Lihun Niyu Niyu setelah menerima pedang, perlahan ia berputar, ujung pedang menusuk ke ulu hati si kakek. Hiyatu kelumpuhan kakek itu tertutup sehingga sekujur badan tak bisa berkutik, namun mulut bisa bicara. Ketika ujung pedang kelihatan hampir ambles ke dalam perutnya, saking takutnya mukanya menjadi pucat dan ia berteriak dengan suara gemetar, kau, kau ingin tahu soal apa Lihun Niyu Niyu tidak menjawab, melainkan menubleskan pedang ke ulu hati orang dengan perlahan pula membedah ke bawah. Gerakan cepat menebas takkan membuat sakit korbannya, sebaliknya membedah secara perlahan justru membuat korbannya kesakitan setengah mati. Dan saat ini yang dirasakan si kakek tidak cuma sakit. Tapi ketika lubang bedah pada perutnya mulai melebar, isi perut pun kelihatan dengan jelas dan darah pun mengucur tentu saja merasa ngeri menghadapi remutan maut demikian. Sebab itulah sekujur badannya mulai gemetar ketika pedang memberdah sampai bagian pusar, ia menjerit ngeri matanya melengking serupa pekek setan dan membuat orang merinding. Namun Lihun Nyo Nyo seperti tidak mau tahu dan dengar, ia tancapkan pedang di lantai lalu mencabut kedua belati yang memantek kedua tangan si kakek, akhirnya si kakek yang sudah lunglai itu diseret ke sebelah sana. Kakek itu belum lagi mati hanya sekarat saja mulut masih mengeluarkan suara raungan seram. Berkernyit kening suki ameng, katanya, Leng Tucu, bagaimana kalau menghabisi dia saja tidak? Biarkan anak buahku yang menjadi korban keganasannya mendengar suara jeritannya ini, kata Lihun Nyo Nyo tegas. Habis itu ia seret lagi seorang kakek yang lain ke dekat kaki dinding. Kakek yang segera akan mengikuti nasib serupa kawannya itu tentu saja ketakutan setengah mati setelah menyaksikan apa yang menimpa kawannya itu. Maka baru saja Lihun Nyo Nyo menarik sebelah tangannya, langsung ia sudah mendahului berteriak minta ampun, nanti dulu. Aku akan bicara aku minta ampun, akan aku beritahukan apapun yang Leng Tucu ingin tahu jika begitu, ayo lekas bicara bentak Lihun Nyo Nyo. Kakek kedua itu seperti menemukan kembali nyawanya, ia menghela nafas lega, lalu berkata apa, apa yang Leng Tucu ingin tahu dari ku katakan dulu siapa namamu ya, ya, aku si ben bernama Haitu dan berjuluk Bu Simke, si tamu tak berhati. Tutur kakek itu. Dan siapa dia tanya Lihun Nyo Nyo sambil menunjuk kakek yang perutnya terobek itu. Dia bernama Pian Si Jiu, si tukang merangket mayat, Pui Piu dan seorang lagi bernama Tok Choa, ular berbisa, Teng Jian Chiyok, tutur si kakek yang mengaku bernama Ban Haitu. Jadi ratusan anak buahku itu telah kalian bunuh seluruhnya, tanya pula Leng Jing Jing. Mulut Ban Haitu bergerak dengan tergegap, kami, kami hanya melaksanakan tugas atas, atas perintah saja, padahal, padahal, baik, sekarang pertanyaan kedua, Pang Chu Tian Ong Pang kalian itu orang macam apa wah, ini sama sekali tidak kami ketahui, jawab Ban Haitu dengan bingung. Lihun Nyo Nyo mengangguk dan tidak tanya lagi, ia tarik tangan kiri orang dan ditempelkan di dinding, belatinya terus menusuk. Seketika si kakek kedua menjerit seperti bahu hendak disembelih, beli, teriaknya, sungguh, kami memang tidak tahu siapa Pang Chu kami. Kami hanya tiga orang bawahan saja, sama sekali tidak tahu, aduh. Begitulah Lihun Nyo Nyo tidak peduli penjelasan orang, kembali ia tarik tangan kanan dan membuka baju dada orang, lalu cabut pedang yang menancap di lantai itu, dengan kera yang sama perlahan ia mulai membedah perutnya. Seketika butiran keringat dingin menghias Ban Haitu, teriaknya khawatir ampun, Leng Tua Chu. Sungguh aku tidak tahu siapa Pang Chu kami. Di rumahku masih ada ibu yang sudah tua renta berumur 80 tahun, aduh. Saking takutnya, baru saja ujung pedang Lihun Nyo Nyo menyentuh dadanya, kontan ia menjerit dan jatuh pingsan. Lihun Nyo Nyo tidak mau membedah korban dalam keadaan pingsan, ia tarik kembali pedangnya dan mengeluarkan sepotong handuk kecil diberikan kepada Su Kiameng, katanya, Susio Hiap, di lorong. Bawah tanah sana ada genangan air harap bantu membasai handuk ini dengan air. Kiameng tidak dapat menolak permintaan orang, ia terima handuk itu dan masuk lagi ke lorong di bawah tanah sana untuk membasai handuk, lalu diserahkan kepada Lihun Nyo Nyo dan berkata, jika Leng Tuchu tidak ingin menanyai dia kenapa tidak membunuh dia saja daripada Hektometer, jika membunuh ia begitu saja, kan anak buahku yang menjadi korban keganasannya itu penasaran jengek Leng Jing Jing. Sembari bicara ia bentang handuk basah itu untuk menutup muka Ban Hai Tu, lalu melangkah mundur dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian terdengar suara rintihan perlahan Ban Hai Tu, perlahan dia mulai suman. Segera Lihun Nyo Nyo membuka handuk yang menutupi muka orang, ia angkat pedang lagi dan menusuk pulau hati Ban Hai Tu, perlahan dibedahnya ke bawah, di mana ujung pedang berlalu, dengan persis hanya kulit perut saja yang robek tanpa melukai isi perut. Dengan badan gemetar Ban Hai Tu merintih dan juga memaki. Leng Jing Jing, kamu tua bangka busuk, jika kamu masih punya perasaan manusia, seharusnya sekali tusuk kau bunuh diriku saja huh, kalau aku ada perasaan manusia tentu aku tidak berjuluk Lihun Nyo Nyo, jengek Leng Jing Jing. Dan ketika ujung pedang memberdah sampai bawah perut akhirnya usus besar dan kecil sama memberojol keluar bersama darah segar. Kedua Matu Ban Hai Tu terbelalat hingga serupa biji gundu, setelah menatap tajam Leng Jing Jing sekian lama, akhirnya sinar matanya mulai buram dan melayang jiwanya. Dengan tertawa Lihun Nyo Nyo berkata kepada Su Kiameng, Su Sio Hiap, coba periksakan, apakah orang ini punya hati ada, hatinya kelihatan masih berdenyut, jawab Kiameng. Akan tetapi dia justru berjuluk Busim Kek, padahal seharusnya dia berjuluk Oh Sien Kek, si hati hitam, saja sembari bicara Lihun Nyo Nyo mencabut kedua belati yang memantek tangan Ban Hai Tu itu, lalu mayat orang di depaknya hingga mencelat ke samping. Lalu ia menancapkan lagi pedang di lantai, perlahan ia berpaling ke arah si kakek terakhir yang masuk duduk bersandar dinding, yaitu si ular berbisa Teng Chien Chiyok. Bergetar tubuh Teng Chien Chiyok melihat perhatian orang tertujuk kepadanya, wajahnya yang sudah pucat bertambah pucat serupa mayat. Tiba-tiba Kiameng berkata, Leng Tuchu, bagaimana kalau sisa seorang ini biar aku tanya dia saja Lihun Nyo Nyo tidak jadi mendekati Teng Chien Chiyok? Setelah berpikir sejenak, jawabnya kemudian, boleh juga. Asalkan dia mau mengaku terus terang, tentu akan aku beri keringanan hukuman kepadanya, dengan girang Kiameng melompat ke samping Teng Chien Chiyok, ucapnya dengan menarik muka, nah, kau dengar tidak apa yang dikatakan Leng Tuchu dengar, jawab Teng Chien Chiyok cepat. Segala apa yang aku ketahui pasti akan aku katakan dan supaya apa yang aku katakan pasti benar. Hanya saja aku mohon kalian mau percaya kepada keterangan yang aku berikan nanti, tadi kawanmu bilang sama sekali tidak tahu siapa Tian Ong Pang Pang Chu, apakah betul keterangannya itu tanya Kiameng. Betul, seratus persen betul, kata si ular berbisa Teng Chien Chiyok. Jiwakan lebih penting, masakah kami berani bohong dan bertaruh dengan jiwa sendiri? Jika begitu, ketiga orang yang mengaku sebagai duta Tian Ong Pang tadi, siapa mereka tentunya kau tahu bukan tanya Kiameng pula. Dengan wajah memelas Teng Chien Chiyok menjawab, mohon maaf, mengenai ketiga duta ini sesungguhnya kami cuma tahu mereka adalah tokoh yang berkedudukan sangat tinggi dalam Tian Ong Pang, mengenai nama dan asal usul mereka, sungguh kami juga tidak tahu, seketik airmu Kalihun Nyo Nyo tampak beringas demi mendengar urayan Teng Chien Chiyok yang dianggapnya bohong itu, jengeknya tiba-tiba, susio hiap, biarkan aku saja yang menanyai dia tentu saja Teng Chien Chiyok ketakutan setengah mati, serunya parau, sungguh, mohon kalian percaya kepada keteranganku. Bila satu kata saja aku berdusta, biarlah anggap aku ini anak sundel, Hektometer, tampaknya kamu sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai Tian Ong Pang, begitu bukan tanya Kiameng dengan tertawa. Betul, jawab Teng Chien Chiyok gugup. Kami hanya tahu melaksanakan tugas sebagai anggota Tian Ong Pang saja, jika benar kalian tidak tahu apa-apa mengenai Tian Ong Pang, mengapa kalian mau masuk menjadi anggota dan rela diperbudak oleh mereka soalnya, soalnya setelah kami menjadi anggota, setiap bulan kami mendapatkan, mendapatkan gaji seribu tahil perat. Baiklah, sekarang ceritakan sejak awal Kiar bagaimana kamu masuk menjadi anggota Tian Ong Pang. Merasa jiwa sendiri masih ada harapan diselamatkan, segera Teng Chien Chiyok berdehem untuk membersihkan kerongkongan, lalu mulai bercerita. Begini awalnya, antara setengah tahun yang lalu pada tengah malam suatu hari mendadak lima orang berkedok menerobos ke rumahku, mereka membangunkan aku dan menyuruhku masuk menjadi anggota Tian Ong Pang dengan imbalan seribu tahil perak tiap bulan, pula tidak perlu harus bekerja di tempat mereka melainkan cukup berdiam saja di rumah sendiri untuk menunggu perintah dan melaksanakan tugas saja. Waktu itu pernah coba aku tanya keterangan mengenai Tian Ong Pang, namun mereka tutup mulut dengan rapat dan tidak mau menjelaskan apapun. Mestinya ingin aku tolak, namun melihat sikap mereka itu, tampaknya bila aku tolak kehendak mereka seketika juga aku akan mereka bunuh lantaran itulah terpaksa aku terima tawaran mereka. Kemudian seorang di antara mereka lantas mengeluarkan sebuah medali emas yang bergambar Tian Ong, Raja Langit, untuk diperkenakan kepadaku, katanya bila selanjutnya ada orang datang padaku dengan membawa medali tanda pengenal semacam itu, maka segera perintah harus aku turut dan aku laksanakan dengan baik. Habis itu, mereka lantas memberikan lebih dulu gaji bulan pertama, yaitu seribu tahil perak, lalu tinggal pergi. Seterusnya aku pun tinggal di rumah saja. Selang beberapa bulan tidak pernah aku terima perintah apapun, sebaliknya gaji tetap aku terima penuh, setiap bulan salah seorang di antara mereka ke rumahku, mendengar sampai di sini, Kia Meng memberi tanda dan memotong ceritanya, siapakah orang yang bertugas mengantar gaji kepadamu itu seorang karyawan Poki Gin Ceng, nama Bang, di kota Gak Yang, tutur Teng Chien Chiyok cepat. Baiklah, coba teruskan ceritamu, kata Kia Meng. Dan sampai beberapa hari yang lalu, satu antara ketiga duta itu mendadak datang ke rumahku di tengah malam buta, setelah memperlihatkan medali emas berukiran gambar Raja Langit, lalu ia memberi perintah kepadaku berangkat ke suatu tempat untuk bergabung dengan mereka berdua. Sampai di sini ia menuding mayat dan Hei Tzu dan Pui Piu yang menggelepak di samping itu, lalu menyambung lagi ceritanya. Kemudian ketiga duta itu memberikan tugas penting ini kepada kami, yakni melakukan sergapan kelihuntus ini. Meski aku tahu tidak pantas mengganggu kawanan perempuan penghuni pulau ini, namun apa daya, aku sudah menerima upah orang dan harus menjual tenaga baginya. Terpaksa aku laksanakan. Perintah yang aku terima, sudah habis tanya Kia Meng. Ya, jawab Teng Chien Chiyok sambil melirik Leng Jing Jing sekejap dengan rasa takut. Apa yang aku katakan seluruhnya benar, tidak ada satu katapun dusta, Kia Meng mengangkat pundak, ucapnya, jika begitu jadi meski kalian masuk menjadi anggota Tianong Pang kalian justru tidak tahu menahu seluk-beluk organisasi ini, bahkan kalau ada anggota Tianong Pang yang lain lewat di sebelahku juga tidak kau ketahui. Memang begitulah, sahut Teng Chien Chiyok Pui Piu dan Ban Hai Chu adalah sahabat karibku, namun sampai saat aku diperintahkan bergabung dengan mereka baru aku tahu mereka juga sudah masuk Tianong Pang, ada perkataan apalagi yang hendak kau tuturkan kepada ku tanya Kia Meng. Tidak ada lagi, apa yang aku ketahui hanya seperti urayanku tadi. Kia Meng menyurut mundur ke kaki dinding katanya kepada Lihun Nyo Nyo, Leng Tucu, apa yang diceritakan orang ini mungkin tidak palsu, boleh kau hukum dia dengan ringan saja, Lihun Nyo Nyo mengangguk, ia mendekati Teng Chien Chiyok, mendadak pedang berkelebat, sebelum Teng Chien Chiyok sempat menjerit, tahu-tahu kepala sudah terpenggal meninggalkan lehernya, darah pun munkrat bagai air mancur. Kia Meng melengat, serunya, hei, kira beginikah hukuman ringan yang Leng Tucu maksudkan betul, sahut Lihun Nyo Nyo dengan dingin, ia mati tanpa menderita sakit, bukan Kia Meng tahu orang sakit karena ratusan anak buahnya telah dibunuh musuh, maka ia pun tidak mau mengampuni jiwa orang. Ia tidak menanggapi lagi melainkan cuma menghela nafas saja, katanya, menurut apa yang diuraikan Teng Chien Chiyok ini, Tian Ong Pang sungguh sebuah organisasi yang ketat dan rahasia, mereka tidak serupa organisasi atau perkumpulan umumnya yang mempunyai markas tetap dan pimpinan terbuka, maka kalau kita ingin mencari mereka, mungkin teramat sulit, Lihun Nyo Nyo mengembalikan pedang kepada anak muda itu, ucapnya dengan gemas, ya, mungkin betul begitu. Namun selama hidupku jelas takkan kenal kompromi dengan mereka, dan entah ketiga duta keparat itu sekarang apakah masih berada di pulau itu entah, coba aku lihat ke sana lalu Lihun Nyo Nyo membalik tubuh hendak masuk ke lorong bawah tanah lagi. Cepat Kia Meng mencegatnya, jangan, Leng Chuchu tidak dapat melihat mereka, biar aku saja yang keluar Lihun Nyo Nyo merasa memang lebih baik kalau anak muda itu yang pergi melihat keadaan di luar, maka ia mengangguk setuju, baiklah. Jika mereka belum lagi meninggalkan pulau ini mungkin mereka sedang mencari diriku di segenap pelosok, maka sebaliknya, susiau hiap jangan membuka pintu rahasia, boleh mengintip saja dari balik pintu, Kia Meng mengiakan merunduk kembali ke sana. Dengan setengah berjongkok terus lari ke lubang keluar lorong sana. Hanya sekejap saja sudah sampai di depan pintu rahasia, ia coba pasang telinga di daun pintu, maka terdengarlah suara orang bicara di kamar Lihun Nyo Nyo. Aku kira Leng Jing Jing sudah kabur meninggalkan Lihun Tu belum tentu, sangat mungkin dia masih sembunyi di pulau ini akan tetapi kita sudah mencari di segenap pelosok tempat di pulau ini dan tidak menemukan bayangan seorang pun, bisa jadi ia sembunyi di suatu ruang rahasia. Maksudmu sembunyi bersama Sai Ho Atu itu ya, kira-kira begitu, aneh juga, kabarnya Sai Ho Atu itu sudah menuju ke rimba raya di daerah selatan sana, mengapa mendadak dia bisa muncul di Lihun Tu sini betul, aku pun merasa heran. Apakah benar si Ko memang melihat kau hutan itu bukan dilemparkan oleh Jing Jing Ya, kau hutan jelas dilemparkan dari atas pohon yang berada di tepi lapangan, ternyata orang yang sedang bercakap itu adalah ketiga duta Tian Ong Pang. Sembari bicara mereka terus mengobrak-abrik seisi kamar, entah apa yang sedang mereka cari. Bisa jadi mereka ingin mencari lubang masuk ke lorong bawah tanah. Bernapas keras pun Tian Meng tidak berani atas kelihayan ketiga duta Tian Ong Pang itu. Kalau menimbulkan setitik suara saja pasti sukar terhindar dari daya pendengaran mereka. Pada saat itulah si duta nomor satu sedang membuka mulut pula, Gopte, tadi kau bilang di seluruh pulau ini tidak terdapat lagi sebuah kapal pun betul, segenap kapal sudah dirusak oleh Pui Piu bertiga, jawab si duta nomor dua. Jika begitu, aku percaya mereka masih berada di pulau ini, terdengar si duta nomor tiga menukas, Pui Piu berada dalam cengkeraman mereka entah apa yang akan dilakukannya, jelas pasti akan mati, Leng Jingjin bukanlah perempuan yang berhati lunak, kata si duta nomor satu. Mendingan Pui Piu bertiga tidak membocorkan rahasia kita, ujar si duta nomor dua dengan tertawa. Duta nomor satu tepekur sejenak, tanyanya kemudian, Gopte, menurut pendapatmu, bila mana Leng Jingjing dan Saihoatu itu sembunyi di ruang bawah tanah, lalu lubang masuk ruang rahasia sepantasnya terletak di mana aku kira mestinya terletak di dalam kamar tidur Leng Jingjing ini, jawab si duta nomor dua. Bagus, jika begitu, sekarang juga kita mulai mengobrak abrik kamar tidur ini, mungkin lubang keluar masuk ruang rahasia itu dapat kita temukan di sini, mendengar sampai di sini, Kiameng terkesiap tidak berani mendengarkan lagi, diam-diam mengundurkan diri dan kembali ke ruang rahasia itu, katanya kepada Lihun Nyo Nyo, Wah Leng Tucu, saat ini mereka berada di kamarmu dan sedang mengobrak abriknya, mungkin selekasnya mereka akan menemukan lorong bawah tanah ini, bagus sekali, biarlah kita menempur mereka mati-matian di ruang ini, jengek Lihun Nyo Nyo. Kiameng melengak, lalu ia tersenyum dan berkata, Leng Tucu ingin menuntun belas bagi anak buahmu atau tidak tentu saja ingin, sahut Lihun Nyo Nyo dengan mengangguk. Jika begitu, saat ini bukan waktunya yang tepat, ujar Kiameng. Kita berdua jelas sukar mengalahkan mereka berdua. Jalan yang paling baik sekarang adalah menghindari mereka untuk sementara, kalau tidak, bukannya berhasil menuntut balas, sebaliknya malah. Susiau Hiap, apakah engkau tidak berani bertempur dengan mereka potong Leng Jing Jing dengan tertawa? Benar, soalnya aku memang tidak punya keberanian kere bodoh ini, sahut Kiameng tersenyum. Kata keberanian kere bodoh membuat Lihun Nyo Nyo rada merah jengah, ia berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah, mari kita pergi. Ia lantas membuka pintu besi dan membiarkan Kiameng memasuki dulu lorong bawah tanah itu, lalu ia sendiri melangkah keluar dan menutup kembali pintu besi, segera ia membawa Kiameng menelusuri lorong panjang itu. Kira-kira hampir satu li jauhnya, genangan air dalam lorong bawah tanah itu makin tinggi sebatas betis, namun lorong itu pun makin lebar dan mulai tampak ada cahaya di depan sana. Kiameng coba mengamati keadaan setempat. Tanyanya kemudian, Leng Tujuh, tempat ini serupa sebuah gua air betul, jawab Lihun Nyo Nyo. Justru semula aku temukan gua air ini, maka sengaja aku buat terowongan panjang untuk menembus gua ini, dari percakapan mereka tadi aku dengar bahwa seluruh kapal yang terdapat di sini sudah dirusak. Pui-piu bertiga, sekarang care bagaimana kita akan meninggalkan pulau ini jangan khawatir, masih cukup banyak kapal, ujar Leng Jingjing. Benar juga, hanya puluhan langkah mereka maju ke depan lantas terlihat oleh Su Kiameng ada lima buah sampan berlabuh di mulut gua. Terlihat tidak tanya Lihun Nyo Nyo Leng Jingjing dengan tertawa. Care mengatur Leng Tujuh sungguh sangat cermat, sungguh aku sangat kagum, kata Kiameng. Kita hanya perlu pakai sebuah sampan, keempat sampan lain boleh kau rusak saja, ucap Lihun Nyo Nyo. Betul, biar aku laksanakan kata Kiameng. Segera ia melolos pedang dan membobol badan tampan sehingga kemasukan air dan tenggelam. Lalu ia silakan Lihun Nyo Nyo naik sampan yang masih tersisa dan mendorong keluar gua sesudah agak jauh, Kiameng melompat juga ke atas sampan dan didayung menuju ke tengah danau yang luas. Saat itu hari sudah siang, air danau berkilauan tertimpa sinar matahari dan menyilaukan mata. Setelah beberapa ratus meter meninggalkan gua tadi, Kiameng coba memandang Lihun Nyo Nyo yang sudah jauh di belakang itu dan tidak terlihat dikejar ketiga duta Tian Ong Pang. Dengan tertawa ia berkata, Mungkin mereka belum lagi menemukan pintu rahasia lorong bawah tanah itu, kalau tidak, saat ini seharusnya mereka sudah mengejar tiba, biarpun pintu rahasia itu diketemukan mereka, untuk membuka pintu besi penghalang di dalam terowongan juga memerlukan waktu cukup lama, tutur Lihun Nyo Nyo. Setelah meninggalkan danau tongting ini, Leng Tuju bermaksud pergi ke mana tanya Kiameng. Aku ingin menjenguk dahulu anak buahku yang cacat itu, kemudian mencari akal untuk menuntut balas, jawab Leng Jing Jing. Leng Tuju menyembunyikan mereka di mana tanya Kiameng. Di pegunungan Boposan. Mereka semuanya tidak mahir ilmu silat ya, jika begitu, selain Leng Tuju harus menjaga keselamatan mereka juga ingin menuntut balas terhadap Tian Ong Pang, apakah dapat berhasil dengan baik? Mereka dapat menjaga dirinya sendiri, aku kira untuk sementara ini hendaknya Leng Tuju tinggal bersama mereka, aku kira kalau Tian Ong Pang itu benar komplotan si orang berkedok hijau, nanti sesudah aku lapor kepada guruku dan habis. Menyembuhkan penyakit Iang Di, mungkin selekasnya dapat diketahui siapa sebenarnya si orang berkedok hijau itu. Tak kalah mana biarlah kita mengundang segenap tokoh ke-18 perguruan dan aliran yang bersangkutan, beramai-ramai kita akan menghadapi dan menumpas mereka, ehm, susiau hiap memang harus berbuat demikian, kata Lihun Nyo Nyo. Akan tetapi akan lebih suka bertindak sendirian, selanjutnya cukup kita selalu mengadakan kontan saja, baiklah, untuk mengetahui jejakku, boleh Leng Tuju mencari keterangan kepada Wiholo Jin di Bulim Tehcoh, dia tentu akan memberi keterangan kepadamu, kuda tunggangan susiau hiap ditaruh di mana tanya Leng Jing Jing. Di hotel dalam kota Gakhyang, cuma jarak Gakhyang dengan Wiholo tidak jauh lagi, tidak perlu aku naik kuda untuk pulang ke sana agar jejakku tidak diketahui musuh yang mungkin senantiasa mengintai, jika begitu, boleh susiau hiap dayung sampan ini menuju ke Moatong dan mendarat saja di sana supaya lebih bebas bagimu dan juga bagiku, tidak sampai setengah jam lagi sampan mereka sudah merapat di tepi Moatong. Setelah mendarat dan menempuh perjalanan dua-tiga li jauhnya, langsung Lihun Nyo Nyo menuju ke Beposan dan Sukiameng menyamar sebagai kaum pelayan terus pulang ke Wiholo. Sepanjang jalan tidak terjadi apapun. Hari ketiga menjelang maghrib, sampailah Sukiameng di kampung halamannya, Wigosan. Hanya 7-8 bulan meninggalkan Tionggoan, namun ketika Kiameng sampai di Wigosin, ia justru sangat kegembira serupa seorang pengembara yang pulang kampung. Dengan sendirinya hal ini disebabkan banyak pengalaman pahit dan berhasil membawa pulang Jianlian Ho Leng dari tempat jauh serta segera akan bertemu dengan Sang Guru. Ia pikir Suhu dan Inang Li tentunya belum lagi meninggalkan Bulim Tehcoh. Sebab Sang Guru pernah menyatakan akan menunggu kepulangannya di Bulim Tehcoh. Sebelum bertemu lagi tentu Sang Guru takkan meninggalkan tempat minum ini. Menjelang malam keadaan di Wiholo agak sepi, orang pelesir sangat sedikit. Sembari berpikir Kiameng terus menuju Bulim Tehcoh dengan lebar. Ketika hampir mendekati tempat minum itu sekilas pandang, serem tak ia hentikan langkahnya dan melongo kaget. Ternyata Bulim Tehcoh yang dilihatnya sekarang dan beberapa warung di kanan kiri rumah minum itu kini sudah berubah menjadi reruntuhan puing. Agaknya Bulim Tehcoh ternyata sudah terbakar ludes. Sesudahnya apakah yang telah terjadi? Terbakar tanpa sengaja, atau dibakar musuh? Kiameng mengkirik dan tidak berani membayangkannya. Sungguh mimpi pun tak pernah terbayang olehnya akan terjadi seperti ini. Kejadian diri luar dugaan ini sungguh merupakan pukulan berat baginya, sebab gurunya, Inangbi dan Wiholojin bisa jadi juga sudah terkubur di tengah kebakaran itu. Andaikan mereka dapat menyelamatkan diri dan bila dirinya hendak mencari mereka, keadaannya pun serupa mencari jarum di tengah samudera. Begitulah ia berdiri termanggul sekian lama di situ sampai dia disadarkan oleh suara orang berbicara di sampingnya, Hei, ada apa berdiri melamun di sini yang menegurnya ternyata seorang anak tanggung berkepala bisulan dan berdandan sebagai penjajah makanan. Dulu Kiameng pernah menyamar sebagai pelayan selama tiga bulan di bulim teh coh, terhadap setiap orang yang biasa muncul di rumah minum itu tentu dikenalnya. Tapi sekarang bocah penjual makanan di depannya ini ternyata tidak dikenalnya, tergerak pikirannya, maka ia berlagak terkesiap dan bertanya sambil menunjuk reruntuhan puing itu, apa, apakah yang terjadi atas rumah ini? Kan terbakar, masakah tidak kau lihat jelas ujar penjual makanan yang bisulan itu? Kapan terjadinya tanya Kiameng kula? Tengah malam setengahan bulan yang lalu, tutur si kepala bisulan. Oh, adakah orang mati terbakar? Ada, seorang perempuan ada seorang pelayan, cemas juga perasaan Kiameng, badan terasa lemas lung lain dan hampir tidak sanggup berdiri. Yang menjadi korban kebakaran itu ada seorang perempuan. Padahal di bulim teh coh ini kecuali Inangbi masakah masih ada orang perempuan lain? Apakah benar Inangbi yang mati terbakar? Padahal dengan susah payah dirinya telah menempuh perjalanan berlaksali jauhnya dan banyak mengalami kesukaran dan kenyang pahit getir akhirnya dapat membawa pulang Jianlian Ho Leng akan tetapi Inangbi yang ingin disembuhkannya itu ternyata sudah mati. Kiameng merasakan kedukaan yang tak pernah dialaminya, sungguh ia ingin menangis sepuasnya. Namun ia tidak menangis, bahkan tidak memperlihatkan rasa duka pada wajahnya, sebab ia tahu si bocah bisulan yang berdiri di depannya sekarang adalah seorang mati-mati musuh sedikit dirinya memperlihatkan tanda mencurigakan itu akan mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri. Ada satu hal yang sukar dimengertinya. Bahwa bulim teh coh jelas dibakar oleh musuh, hal ini memang tidak perlu disangsikan lagi. Tapi jika benar terbakar pada waktu setengah bulan yang lalu, maka orang yang membakar tentu bukanlah si orang berkedok hijau dan si HOU bertiga, sebab kecuali mereka bisa terbang, kalau tidak, saat ini tentu mereka masih berada jauh di selatan sana. Dan jika yang membakar bukan yang berkedok hijau dan ketiga anak muridnya itu, lalu perbuatan siapa? Apakah perbuatan ketiga duta Tian Ong Pang itu? Jika ketiga duta itu pun anak murid atau buah si orang berkedok batu ada kemungkinan mereka membakar bulim teh coh, sebab rumah minum ini bukan sesuatu perkumpulan atau suatu aliran apapun, Wiho Lojin juga tidak pernah bermusuhan dengan orang. Lantas siapa? Ya, siapa yang membakar bulim teh coh? Selagi pikiran kiameng berputar cepat, si bocah penjual makanan kembali bertanya, Eh loh heng, saudara, apakah heng kau datang kemari hendak minum teh di bulim teh coh? Betul, kiameng mengangguk. Aku cari juragan Wiho Lojin untuk menagih, Oh, kamu hendak menagih? Tagihan apa? Tanya si bisulan. Tagihan uang teh jawab kiameng. Wang teh si bisulan menegas dengan tidak mengerti. Betul, sejak bulim teh coh mulai berusaha selama ini selalu memakai daun teh hasil kebon kami. Biasanya setengah tahun satu kali kami membereskan utang-priutang. Dan hari ini adalah hari perhitungan, tak terduga rumah minum ini sudah terbakar ludes. Wah, sekali ini kami pun ikut celaka, berapa tagihanmu terhadap rumah minum ini? Tanya pula si bisulan. Sedikitnya seratus tahil perak, sahut kiameng dengan nada sedih. Wiho Lojin belum lagi mati, boleh kau cari dia untuk menagih? Tutur si bisulan dengan tertawa. Oh, apa betul? Tapi entah dia ber, berada di mana? Tanya kiameng. Metu si bisulan berkedip-kedip, ucapnya dengan tertawa, aku tahu di mana Wiho Lojin berada, dapat aku bawa kamu mencarinya, carinya, cuma, cuma apa? kiameng berlagak bingung. Si bisulan memicinkan metu dan menjawab, jika aku bawa kamu mencarinya, akan berarti malam ini aku tidak dapat berjualan, maka, maka, tentu kau paham maksudku, oh, kiameng berlagak mengerti dan cepat rogoh keluar segenggamu. Uang receh serta diberikan kepada si bisulan, katanya, ini sedikit ganti rugi untukmu, harap loheng suka membantuku. Dengan tertawa si bisulan menerima uang tanpa sungkan, segera ia putar tubuh dan angkat, katanya, ayo, ikut padaku sembari ikut melangkah ke sana. Kiameng tanya, Wiho Lojin tinggal di mana sekarang di tengah gunung, jawab si bisulan. Ia tidak ingin membangun kembali bulim tehcoh ini katanya ingin, mungkin beberapa hari lagi akan mulai dibangun kembali, sungguh malang. Kiar bagaimanakah terbakarnya tanya kiameng. Kabarnya karena kurang hati-hatinya pelayan, api lilin tidak dipadamkan, ketika lilin terbakar habis dan sumbu mencilat taplak meja akibatnya api lantas menjalar, sembari bicara sambil berjalan, tanpa terasa mereka sudah memasuki Wi Go San. Setelah melintasi sebuah tanjakan, si bisulan mendahului masuk ke sebuah jalan setapak. Padahal jalan setapak ini tidak asing bagi su kiameng, ia tahu pada ujung jalan sana adalah tanah pekuburan. Tiba-tiba kiameng memegang pundak si bisulan dan berkata, Em, coba kau lihat apa ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.